La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba Sampai jumpa di video selanjutnya Yang menghindukan kita dulu orang India yang membudakan kita dulu orang apa India juga memang orang India ini terkenal sebagai da'i sudah ribuan tahun waktu Indonesia masih pelbegu yang bawa agama Hindu kemari siapa orang India yang bawa agama Buddha kemari siapa orang India yang bawa Islam kemari siapa orang India juga Memang mereka itu da'i Kalau ke Saudi gak bisa mau belajar dakwah ke Saudi mana bisa Itikati masjid aja diusir di Saudi Gak bisa ceramah di Saudi gak dikasih izin Ceramah begini gak dikasih izin di Saudi Kecuali ada SIM Surat izin Mendakwah Makanya di India Pakistan Bangladesh Meskipun negara itu bukan negara Islam Di India itu Tapi saya pernah disana keliling Dimana-mana saya ceramah gak muat masjid Sampai jalan raya ditutup Ada ulama dari Indonesia Tutup jalan raya Begitu dan saya gak diterjemah Langsung bahasa Inggris aja saya disana Tidak diterjemah Makanya belajar dakwah itu di India Pakistan Bangladesh Disana itu merdeka kita dapat Apalagi Bangladesh itu punya kelebihan ya Kita itu selama di Bangladesh gak masak Gak nyuci Yang nyucikan baju kita jemaah Orang kampung yang ngasih makan kita jemaah orang kampung Kita gak keluar uang Bahkan orang miskin Gadai sepatu Supaya bisa ngasih makan kita Menggadaikan sepatu Supaya bisa ngasih makan kita Saya pernah mendatangi orang Bangladesh Disuruh dia keluar sudah tercatat Namanya mau keluar setahun ke Perancis Itu perlu 3.000 dolar Wah banyak 3.000 dolar Bukan sedikit Saya suruh datengin Yaudah datengin Ajak terus ambil tasnya Sebab dalam minggu ini dia sudah berangkat Ya saya datanglah sama penunjuk jalan Jauh rumahnya di tengah sawah Di tengah sawah Mana ruahnya Itu Udah dekat Ada bubuk di tengah-tengah sawah Lantinya tanah Dindingnya itu Tagi gerbu Atapnya itu daun Batang padi Assalamualaikum Waalaikumsalam Diangkat pintunya Pintunya dari bantu diangkat Ini Aduh Lebih cakep itu Tandang ayam saya Dari busi Dilas Masya Allah Saking sayang sama ayam Tandang ayam saya itu Dilas dari busi Saya penggemar ayam Pak Di atap engselnya tidak ada Oh He mehman he 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 Tak mau Silahkan duduk 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 Kasih minum Duduk Dilantinya itu digelar Lantinya tak lah Digelar pakai karu kalau dulu namanya goni goni karu kasih minum terus yang menunjukkan jalan ke dalilnya ngikut-ngikut saya ngomong ngomong bagaimana saya mau ngomong rumahnya begitu bubuk reot mau disuruh dakwah setahun ke Perancis biayanya 3.000 dolar dari mana duitnya ngomong kamu suruh ngomong kamu ngomong akhirnya saya ngomong my brother amarnam zulkarnain aku nama aku zulkarnain mehman Indonesia masya Allah ini namamu tercatat mau pergi ke Perancis dalam minggu ini kita sudah berangkat dia harus pulang sekarang siap-siap pakai atas dia masuk ke dalam terus gak lama keluar dari bawah tabir itu tas bodol tasnya aja jelek kalau tas di rumah saya itu tas berkurang lah saya bilang keluar habis itu dia nangis-nangis dan nangis-nangis sama istrinya terus keluar oke ayo kita berangkat ini biaya 3.000 dolar oh iya ini duitnya udah ada 3.000 dolar dikasih ke saya oh iya mari saya angkat itu sambil mikul tas itu saya sambil jalan nangis ya Allah rumah reo lebih cantik kandang-kandang ayam saya tapi dia dakwah ke Perancis satu tahun duitnya 3.000 dolar maka kita disuruh belajar ke sana belajar sifat kalau alim alim kita kalau cara agama lebih hebat kita tapi amal agama kita mampu bang saya di New York ngilap di hotel di masjid Indonesia Al-Hikmah masjid Indonesia yang dibangun Pak Harkon dari dana abadi Muslim Pancasila saya tidur situ ada kamar salju tinggi orang Pak salju Masya Allah tinggi saya kesana masih mesin dingin es masih ada subuh saya pikir ini yang sholat paling lah 2 orang 3 orang sholat subuh ternyata dapet 3 sofa semuanya orang Bangladesh orang Indonesia hanya satu yang megang kunci begitu sikap mereka itu mendapatkan maka kita belajar belajar sikap sholat subuh dengan sholat dom'at sama banyak kita mau belajar padahal mereka mesti makan aja makan muri muri itu beras di gongseng itulah dimakan sedenggam yang gak enak masa makan beras di gongseng enak yang gak enak lah itu udah dimakan saya kalau sana pas kebetulan mereka makan muri saya ikut makan muri makanan lain tidak mau anda makan muri saya makan muri enak manalah enak ya tentulah tak enak tapi mereka makan itu masa kita mau makan yang lain makan itu saya dapatkan di Bangladesh gak dapat tempat lain itu saya udah dapat kemana-mana kan kami dikau ke Kanada Australia yang paling membuat kita banyak nangis itu Bangladesh India lain lagi India Masya Allah India itu kayak ibu kita disana jadi manja bener-bener India itu baju pun kita gak boleh nyuci makan pun kita gak boleh masak tidur panas dikipasi Masya Allah mana ada kan kayak gitu musim panas kita gak bisa tidur lalap ribuan ekor malam nyamuk jutaan ekor ditutup mukanya pakai serban supaya lalapnya hingga di serban aja gak ganggu kan kita kalau dikipasi lalapnya bisa tidur untuk pakai serban tikis lalapnya itu di serban itu hitam saking banyak kita gak bisa tidur panasnya bukan lain 50 dikipasi mungkin yang ipas itu habis kur'an bukan yang suntul doyoknya kita gak ada sikap-sikap seperti itu sifat-sifat seperti itu ada aja disana disini kalau udah habis kur'an ketentengannya bukan main mau hafal satu jus amah udah luar biasa ya Pak yang imam di masjid Atihad berapa honornya saya hafal jus amah sana hafal kur'an aja ngipasin kita tidur itu sikap sifat itu mau kita ambil sifat ikromnya itu menguliakan tamu saya mencuci baju diam-diam saya mandi hari Jumat pagi saya mandi ada sungai saya cuci baju di sungai itu waktu saya mencuci ada profesor dokter tamatan Amerika nangis-nangis itu merebut baju yang saya cuci itu profesor dokter dosen nangis-nangis jangan cuci Masya Allah don't you wash this this is my turn to wash saya bilang no problem saya dari kecil juga bilang nangis-nangis ikut nangis-nangis ikut jemplung pakai baju baju banyak sekali supaya apa supaya saya jangan mencuci profesor dokter sifat itu yang kita mau ambil bukan ceramahnya kalau ceramahnya pandai orang Indonesia yang paling pandai ceramah orang Indonesia seluruh dunia gak ngelawannya orang Indonesia dia bisa ceramah tiga jam gak habis-habis bahannya orang Indonesia Pakistan lain lagi Pakistan itu itu agama itu dipaksa itu simpan gak ada tempat lain kalau kita ngajak orang ke masjid jauh lah top 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam kami dari Indonesia tamu marilah kita ke masjid sebentar lagi akan ada surat makhrib dan ada ceramah tentang iman dan nama soleh itu dalilnya itu sekarang kalau gak kukul mau begitu saya bilang kenge apa tenang aja kalau pintunya kan dari besi pintu besi digedor-gedor gak dibuka ditendang pakai haki ikut sama kami di sini ditangkap polisinya sana main ancam begitu itu Pakistan apalagi Pakistan yang berbatasan dengan Afganistan namanya Fustun ini kan ada istilah Fustun itu waktu Lutfi Hassan ditangkap Fustun itu maksudnya perempuan Pakistan berbatasan Afganistan itu hidungnya mancing bibirnya tipis Fustun tapi kalau shorat pakai senapang mesin M16 di panggung situ gak ada laki-laki gak pakai senapang semua pakai M16 perbatasan Fustun itu Afganistan dengan Pakistan yang berbatasan itu bahasanya Fustun sukunya Fustun dua negara tapi satu suku begitu di Pakistan maka kita ke sana mengambil sifatnya kalau di India itu seperti ibu salah pun kita dibiarin kalau di Pakistan seperti bapak salah sikit disabut karena Bangladesh itu seperti kakek bagaimana kakek dengan nenek menghadapi cuci tak tinggi tak tinggi tak tinggi aduh di Bangladesh itu kita kayak raja makan enak tidur enak masuk gak ada sifat-sifat itu kecuali di tiga negara itu saya sudah ke Mekah tiap tahun saya ke Mekah itu paling egois roti satu rial aja kurang duitnya ditake itu orang orang badui itu kayak orang Batak bahasanya kasar itu kita dapatkan sifat-sifat dakai itu memang di tiga negara itu dan kalau pertemuan dakwah itu sedunia yang paling banyak itu di Bangladesh empat juta orang bayangkan empat juta orang sholat berjemaah di bawah satu imam gak pake mikrofon cuman pake balik sampe kuajin aja Allahu Akbar Allahu Akbar sampai berapalah suaranya itu seratus meter seratus meter ada muazzin baru Allahu Akbar seratus meter lagi Allahu Akbar softnya itu tiga kilometer sholat itu akhirnya begini yang di bawah udah sujud yang di belakang nyusul 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 yang di sini masih sujud yang di sini udah berdiri Masya Allah kita baru liat kehebatnya Islam di bawah satu komando sholat tanpa pake mikrofon bisa rapi begitu di Bangladesh di Mekah aja gak ada di Mekah aja gak ada kita kalau pergi ke Arafah sholatnya satu tenda satu imam mana ada coba kalau Arafah itu semuanya sholat satu imam dua juta orang oh gentar setelah dunia tapi gak pernah dibuang satu rombongan aja khotibnya berantem aku khotib aku khotib berantem rebutan honor honor tutbah Arafah ini pengalaman pak saya ini sudah tua pak sudah 51 tahun saya saya dakwah sejak SMA kelas 1 saya sudah keliling dunia juga sudah ke Pakistan Bangladesh ke India kemana-mana saya memang menyisakan waktu saya juga untuk dakwah sepuluh sepuluh dengan susah payah nah ini aja jadi begitu jalan terus dan kalau kita diecek orang dakwah biasa Nabi aja dilempari dakwah kok apalagi cuma kita saya tuh kalau dakwah ikut di Matabrik diusir-usir biasa padahal kalau dia ngundang saya dua bulan belum tentu dapat giliran saking sibuknya saya kalau dia telepon pak cerah maaf pak diusir kami dua bulan belum tentu dapat giliran awak datang kita datang baik-baik disitu gak diundang diusir maaf pak mesin kami gak menerima ngundang saya aja belum tentu dapat syukur saya mau datang disitu gak tahu diri orang sekarang belakangan baru itu tempujukan lainnya iya waduh maaf pak gak tahu coba diusir padahal apa sih ruginya kita di masjid kita gak ngotori masjid tidur pakai alas makan buat sendiri ngajak dakwah orang pun dengan lembut hati dengan kata-kata lembut seramah pun gak dibayar nah dimana ruginya masjid kalau perlu listriknya kita bayar kenapa kita keluar 3 hari berapa biaya listrik kita bayar mau kita bayar gak pernah merugikan masjid mudah-mudahan bisa kita amalkan subhanallah walhamdulillahi la ilaha illallah walhamdulillah walhamdulillah selamat menikmati terima kasih